Setiap menjelang hut kemerdekaan Republik Indonesia, banyak bermunculan penjual atribut hut kemerdekaan di sejumlah ruas jalan di kota Ambon. Di tahun ini, atribut hut kemerdekaan tetap terlihat berkibar walau situasi pandemi COVID-19 masih mewabak. Bapak OB, salah seorang penjual atribut hut kemerdekaan yang berjualan di ruas jalan Jenderal Sudirman Ambon menuturkan perjuangannya membawa dagangan musiman ini ke kota Ambon. Pria ini nekat melalang buana melintasi batas provinsi hanya demi mengadu peruntungan dari jualan atribut hut kemerdekaan. Bapak OB merupakan warga asal Jawa Barat yang setiap tahun menjelang hut kemerdekaan selalu menjajakan jualannya. Pak OB eksis menjual atribut hut kemerdekaan karena banyak dicari menjelang peringatan hut kemerdekaan RI. Banyaknya permintaan membuat Pak OB bersama keluarga rela menandu koper jualan dari daerah asal hingga ke kota Ambon dan seakan tak peduli dengan wabak COVID-19 yang tengah mengancam. Udah ada 10 hari Udah 10 hari? Iya Ya Dan akan udah Udah Ya sudah biasa satu tahun sekali Perjualan bendera Ya kepercualan Ya musiman lah Ya Atribut kemerdekaan yang ditawarkan ke masyarakat seperti aneka bendera hias, umbul-umbul, dan bendera merah putih dalam berbagai ukuran. Harga yang dibanderol bervariasi sesuai ukurannya. Yasir Tua Rita, Usman, Tuan Kota melaporkan.